Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Amira Rosli tambah sakit anak masuk hospital Selepas kesehatan diri sendiri di uji gara-gara penyakit misteri pada minggu lalu Emosi pelakon Amira Rosli kembali terganggu apabila anak keduanya Aira Arisa mengalami demam panas sehingga suhu badannya mencecah lebih 40 derajat Celcius Menerusi hantaran yang dimuat naik dalam Instagram miliknya Amira berkongsi foto keadaan Arisa yang kini berusia 2 tahun ketika dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan Arisa demam panas suhu badan 40 hingga 41 derajat Celcius Tidak turun-turun sudah 2 hari cepat sembuh anak kusayang tulisnya dalam Instagram Menerusi hantaran berbeza dalam Instastory miliknya Pelakon drama sang pewaris itu turut meluangkan rasa berat hati untuk bekerja Memandangkan anaknya kini berada di hospital Beratnya hati hendak pergi kerja ujarnya Perkongsian Amira turut mendapat perhatian dan simpati daripada rakan-rakan selebriti Apabila mereka turut mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan anaknya Sayang semoga cepat sembuh supaya ibu dan ayah senang hati Supaya boleh jumpa abang kata pelakon Nadzainal Semoga cepat sembuh si comel Semoga Allah permudahkan segala urusan tulis penyanyi dan juga pelakon Faradia Allah wakbar semoga diberikan kesembuhan pada anak yang baik ini ya Allah Pinta pelawak Shuib Pada minggu lalu Amira atau nama lengkapnya Nur Amira Izati Rosli terpaksa mengambil cuti selama beberapa hari Selepas menderita penyakit misteri apabila mengalami sakit sendi seluruh badan Selain kakinya bengkak dan lebam-lebam Amira juga sukar untuk menggambarkan kondisi sebenarnya Kesehatannya yang seolah-olah tidak sakit tetapi sakit Kata istri kepada pelakon Amar Baharin itu Selain mencoba perubatan hemotap pati Dia juga berusaha mencari penyelesaian menurusi rawatan islamik bersama seorang ustad Sekian info hari ini Terima kasih